hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya di video kali ini saya memberi ulasan pekerjaan saya jenset ini jensetnya parma putih ya putih glossy ini kabinip atas ini tingginya 80 cm terus ini seperti ini ya ini di sini dalamnya warna putih terus ada prima aluminium untuk endonya jadi kenyataan lebih mewah ini ada rap piring piring atas ini kebetulan dipresa ini panjangnya 90 cm pakai hidronik ya di sini ke atasnya ke atasnya ke atasnya di sini sini ya dibagi dua rak tinggi 80 cm tinggi tapi dua rak juga ya ini untuk area pojok jadi ke dalam terus untuk area sini ini untuk area ini ya pemisap pasap ya exhaust nah ini kebetulan ini masih ada yang ada nanti bisa dipasang ini tuh exhaust ukuran 90 cm nah di atas exhaust bisa dikasih lemari ya ini untuk nanti kita bikin exhaustnya yang sistemnya dibuang ke dalam ruangan inimışnya aja yang ke dalam ruangan dari ruangan satu- misterius Titans dari fakta kita akan Hai sama ini ada ini ada ini ya untuk dikasih pintu aja ya ikut dikasih pintu aja ya Eh masih masih tutup aja ini namanya piring ini mudah seluruhkan ya ini untuk tempat gelas tempat piring ini ini ada nampangnya jadi ada air yang tumpah bisa ditambung di nampangnya ini ya setiap bikin langsung tiba-tiba di taruh piringnya terus ke area ini untuk area ininya ya kosong ya untuk area tempat cuci soalnya nanti untuk tempat kebaikan yang lebih mudah ini untuk taruh barang-barang Oke selanjutnya untuk laci nah ini laci-laci ini ada tempat sendok ya tempat sendok karpuk pisau kayak gitu setan seni lagi yang kedua ini untuk taruh barang-barang ini untuk handle nya tanpa handle tapi untuk frame nya ada frame aluminium jadi handle nya masuk ke dalam jadi tidak mengenali untuk orang aktivitas untuk cekawanya Oke untuk selanjutnya ini bagian ini ya material dan bahan serta rincian harga ya jadi mungkin bagian yang yang ditunggu-tunggu untuk material sendiri kita memakai material ini ya PVC board multiplex sama APL ya jadi untuk materialnya kita kombinasi bagian yang nempel dinding biasanya kan sering kena lembab itu sama yang yang ini bok lantai bok lantai bok lantai jadi yang kitchen set bawah itu kita boknya juga pakai PVC board eh sama ini untuk eh jadi untuk channelnya kitchen set atas kita juga menggunakan material PVC board karena kalau enggak menggunakan material PVC board ini kalau kena lembab sama kena raya bahaya ya bisa jatuh untuk kitchen setnya kita jadi kita memakai material PVC board yang terbuat dari plastik yang kalau ingin tahu materialnya seperti apa bisa eh lihat ini ya paralon PVC dia nah itu materialnya seperti itu tapi bentuknya kita menggunakan papan jadi seperti papan gitu dan selanjutnya untuk ini untuk harganya biaya pembuatan kitchen set ini ukurannya 2,4 x 1,6 ini biayanya 10 jutaan yang untuk membuat lemari kitchen set model seperti ini itu di luar ini ya di luar kayak kompor pengisar Pak cuci terus meja ya meja itu sudah dari tuan rumah jadi kita bikin lemari sama rak-rak piring rak sendok semuanya dari kami jadi eh sudah ini ya sudah sama ongkos tenaga material sama tenaga oke mungkin sekian dulu dari saya apabila ada pertanyaan bisa komen dibawah apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax